Ya Bapak Risa terhitung pada hari ini PT Kereta Api Indonesia sudah mulai menjual tiket keberangkatan untuk masa anggota Indul Fitri 2019. Pemesanan tiket dapat dilakukan di loket stasiun, website, dan aplikasi resmi milik PT KAI atau mitra resmi yang menawarkan pemesanan tiket kereta api. Terhitung pada tanggal 25 Februari 2019 PT Kereta Api Indonesia sudah mulai menjual tiket kereta untuk lebaran. Ya langkah ini diambil agar para pemudik dapat merencanakan perjalanan sejak jauh hari sehingga mendapatkan kepastian tiket perjalanan saat arus mudik berlangsung. Sejak Hamin 90, calon penumpang bisa melakukan pemesanan atau reservasi melalui loket stasiun, website, dan aplikasi resmi milik PT Kereta Api Indonesia atau mitra resmi yang menawarkan pemesanan tiket kereta api. Di saat proses pemesanan, jangan lupa mencantumkan nama dan nomor identitas seperti SIM, KTP, atau pasport yang sesuai. Data yang kami catat bahwa Idul Fitri ini akan jatuh pada tanggal 5 dan 6 Juni mendatang. Hamin 90-nya itu jatuhnya tanggal 25 Februari. Tiket sudah bisa dijual. Tiket itu bisa didapatkan di semua channel yang biasa memang kita jual. Jadi akan lebih baik kalau calon penumpang ini pesannya lewat KI ASS. Selama Angkutan Lebaran 2019, PT Kereta Api mengoperasikan sebanyak 406 kereta api yang terdiri dari 356 kereta api reguler dan 50 kereta api tambahan. Angka tersebut naik 3 persen dibandingkan dari tahun lalu yang hanya 393 kereta api. Sementara untuk setiap harinya, PT Kereta Api Indonesia telah menyiapkan 247 ribu tempat duduk untuk kereta api jarak jauh dan kereta api lokal. Dari Jakarta, Ade Firman Syah, INews, melaporkan.